Halo semuanya, selamat datang kembali di Rejason Radio Podcast. Terima kasih banyak untuk menonton ke show hari ini. Ini adalah episode lanjutan kolaborasi kita dengan Unilever Food Solutions Indonesia dan juga Bango. Siapa sih orang Indonesia yang nggak pernah dengar kecap Bango? Kecap ini berdiri dari tahun 1928 dan memiliki kualitas rasa dan juga konsistensi yang sampai sekarang masih dipertahankan. Menjadikan Bango, kecap idaman, mulai dari dapur rumah tangga, UMKM, sampai restoran-restoran besar. Tamu kita kali ini namanya Ronald Wijaya. Dia adalah eksekutif chef dan juga owner dari Bakmi Berdikari yang telah buka dari 1978. Jadi inilah adalah restoran legend pertama di podcast ini. I'm so excited for this. Kita akan ngobrol dan dia akan cerita soal waktu penyerahan kekuasaan. Gimana ceritanya dia harus terjun lanjutin bisnis yang bokapnya udah bangun dari zaman dulu. Bagaimana membikin sistem mulai dari plating dan juga peraturan-peraturan yang lebih modern kepada staff-staff yang masih mentalnya sangat-sangat old school. Pasti ceritanya seru banget. Dan dia juga akan cerita bagaimana dia cara mempertahankan dan juga mengembangi bisnisnya sekarang. Oke, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, check out Instagram kita, Ray Jensen Radio. Without further ado, please welcome Ronald Wijaya dari Bami Berdikari. Enjoy the show. Halo semuanya, sekarang sudah ditemenin sama Ronald Wijaya. Dia adalah eksekutif chef dari Bami Berdikari yang sudah berdiri dari 1978. Halo Ronald, apa kabar? Halo Gorey. Gimana rasanya bahwa ceritain kita gak waktu lagi masih kecil berarti udah buka dong gitu Bami? Dari belum lahir. Dan gimana ceritanya sampai bisa megang sekarang? Panjang banget. Iya, gak apa-apa. Jadi awalnya dulu orang tua saya sempat sakit. Dan akhirannya saya harus pegang Bami Berdikari itu. Itu restoran buka dari 19 Juli 1978. Nah saya pegang 2008. Lalu orang tua saya sempat sakit, akhirannya saya harus dong pegang restoran itu. Sebelumnya emang gak ada rencana mau lanjutin? Gak ada sih. Karena kan pasti anak-anak sekarang atau orang yang milenial lah ya. Pasti gak mungkin sepaham dengan orang tua. Iya. Dengan cara konvensional. Apalagi kalau kerja bareng ya. Betul. Karena susah. Tapi memang ada satu kisah yang memang mengharuskan saya untuk masuk di dalamnya. Oke. Dan ternyata ketika saya masuk pun tidak semudah. Seperti apa yang orang-orang di luar mungkin perkatakan, oh paling gampang loh. Kan udah enak tinggal lanjutin. Tinggal lanjutin dan lain sebagainya. Tapi waktu lu masih kecil kayak bayangan gue main-main gak di toko gitu. Oh iya. Bahkan saya dari TK sudah bisa langsung lancar omong. Oke. Kenapa? Karena suka baca menu di restoran. Bahkan suka berinteraksi sama karyawan. Oke, oke, oke. Gitu. Dan gimana kalau inget gak jaman dulu tuh Mbak Mie Berdikari gimana? Model outletnya apakah? Model outletnya itu kecil terus jaman dulu kan banyak botol-botol minuman tuh. Papa saya tuh paling seneng stok gitu botol-botol minuman, soft drink dan lain sebagainya di depan. Oke. Terus ada Mbak Mie di depan. Dulu awalnya sih cuma Mbak Mie Ayam, Mbak Mie Goreng. Ya paling Mbak Mie Goreng Chinese Foodnya tuh gak terlalu banyak ya. Tapi fokusnya Mbak Mie Ayam. Makanya dulu namanya Mbak Mie Ayam Berdikari. Oh Mbak Mie Ayam Berdikari. Ya. Nah semenjak saya pegang 2008, lalu saya rubah sendiri. Pas 2010 lah, saya tiba-tiba bikin logo sendiri gitu loh. Oke. Sambil closingan kasir, dulu kan masih closingan sendiri. Sebelum ada sistem. Jadi sambil closing tuh, saya lukis-lukis sendiri aja gitu namanya. Oke. Saya mau kasih nama logonya BDK. Terus saya bilang, waduh BDK ini kalau dipanjangin badak. Ya. Saya sempat cerita sama waktu itu almarhum ibu saya. Nah ini namanya BDK saya singkat, kalau disingkat orang badak gimana? Oh gak apa-apa, badak kuat. Oh iya. Karena setiap perusahaan itu harus strong. Dia bilang harus kuat. Oh iya sudah. Kalau gitu saya kasih nama, logonya BDK aja. Oke. Kebetulan saya bikinin, kemudian akhirnya saya bikinin hak paten dan lain sebagainya. Sebelum itu udah belajar sekolah gak jadi chef atau? Saya basicnya sebenarnya bukan. Oke. Tapi ya memang chef ini akhirannya naluri saya ya. Mulai dari naluri, kemudian ya salah satunya mungkin doa dari orang tua ya. Oh jadi orang tua emang pengen dari dulu? Memang kepingin. Lu ngelanjutin? Iya. Khususnya dari almarhum mama ya. Kepingin banget. Oke. Untuk saya bisa terusin bisnis itu. Jadi ya kejadian lah. Akhirnya kejadian. Gitu. Nah, tadi lu sempat ngomong banyak orang yang bilang, iya kan tinggal lanjutin enak apalagi udah puluhan tahun gitu. Tapi kalau bayangan gue yang ngerti orang di belakang layarnya gimana tuh kalau FNB dan FNB konvensional yang dari tahun segitu tuh pasti operasinya kan udah beda jauh banget dong sama yang sekarang. Yang diperlukan gitu. Biasanya ya staffnya udah dari awal banget ngikut bokap lu contohnya. Begitu pergantian. Kepala bagaimana tuh rasanya? Yang pasti banyak orang di luar sana yang pertama pasti akan ngomong, oh itu paling gampang tuh tinggal terusin doang ya. Iya, iya. Nah memang staff-staff ini yang menjadi banyak batu ganjaran lah ya untuk kita melangkah maju ke depan. Apalagi orang-orang lama yang awalnya tidak tersistematis, tiba-tiba setelah kita masuk dengan membawa sistem yang lebih modern, saya pengen lebih baik, lebih bersih dan lain sebagainya, pasti kan akan banyak penolakan. Ada cerita gak soal sistem? Apakah itu tentang resep atau apa? Mungkin pertama-tama soal itu ya, soal plating ya. Oh plating. Hal kecil aja, soal plating. Soal plating, banyak kan kalau orang lama kan tidak mementingkan plating. Tumpahin, dar. Iya, hanya dari wok, masak, langsung taruh, dar. Udah selesai, kirim. Nah waktu itu setelah saya pegang, saya minta tolong dirapihkan. Lalu disiapkan timun, diselice lah. Waktu itu timun slice. Waktu saya masuk, akhirannya ada saya, ikut sesuai. Waktunya saya mungkin istirahat atau apa. Balik lagi. Balik lagi. Akhirnya saya kesel dong, saya tanya, ini kenapa gak ngikutin prosedur yang tadi saya sudah kasih tau? Terus kata dia, emang orang mau makan hiasannya atau mau makan makanannya? Waduh, saya cuma bilang, tetap kita harus plating itu nomor satu ya. Karena saya perhatikan, ketika saya mau makan. Dari mata dulu lihat ya, biasanya customer. Sekarang ini customer lebih melihat dari mata dulu. Dari mata baru mereka akan lari ke taste. Dari mata mereka bilang enak, pasti taste mereka akan ngikutin, dibilang enak. Betul, betul. Kalau dari bentuknya udah amuradul. Iya. Nah makanya, memang prosesnya sangat panjang ya. Itu, untuk menghadapi staff yang lama, kemudian dengan sistem yang lama. Yang mungkin, bisa dikatakan, dulu gak seribet yang seperti saya buat saat ini. Sebenernya sih bukan ribet ya. Gak biasa aja kali. Enggak biasa aja, malah sebenernya saya buat lebih simple banget sekarang. Bahkan kalau dulu, mungkin koki itu misalkan, itu sudah dikenal oleh customer. Waktu itu sempat saya masuk, waktu saya lagi masak, siapa tuh yang masak? Oh anaknya, gak mau ah, saya pulang lagi. Waduh, itu saya berasa banget sempat, oh ya sudah gak apa-apa. Tapi banyak loh yang, ya kalau denger cerita begini, jadi gue jadi mikir sendiri. Jadi, gue sering banyak denger, iya dulu, biasanya bapak-bapak atau om-om yang bilang, iya dulu waktu masih si omnya yang masak, enak. Sekarang udah anaknya kurang rey. Ya. Gitu, banyak loh yang begitu. Tapi gue gak nyobain kan, cuma denger-denger doang gitu loh. Betul. Nah, saya siasatnya, ini kita masuk ke siasat internal sebenarnya. Saya bikin sebuah sentra kitchen, ya terus kayak gas dan sebagainya, kita juga sudah aturin secara profesional. Jadi ketika ada customer komplain, bilang berubah rasa dan sebagainya, harusnya sudah tidak. Kenapa? Karena memang hal itu dulu pernah saya masukkan buat saya, atau saya khawatirkan hal itu sebenarnya, sorry. Saya khawatirkan lah, banyak dari dulu yang kayak kore tadi ngomong lah, semenjak anaknya pegang, tidak enak. Di dalam bapaknya tuh enak, atau semenjak koki yang lama enak. Nah, saya bagaimana caranya saya harus siasati hal ini? Nah, makanya saya bangun sebuah sentra kitchen. Oke. Sehingga koki yang lama pun sudah tidak handle untuk saus utamanya, gitu. Saus utamanya sudah handling dari orang produksi. Iya, lebih konsisten. Lebih konsisten. Apalagi kalau cabangnya udah banyak. Betul. Dan gue penasaran, kan waktu masuk tadi cerita karena orang tua lagi sakit. Betul. Jadi yaudah lanjutin nih, gitu. Begitu udah sembuh, balik lagi, gimana biasanya kan kalau misalnya orang tua udah mendirikan sebuah bisnis, yang udah kayak babynya tuh dari 1978 kan. Oh, kaget pasti. Menyerahkan kunci kekuasaan, kepercayaan kan berat banget pasti. Jadi waktu itu pas sakit kan, otomatis pasti orang tua gak pernah datang. Iya, gak bisa. Akhirnya saya yang handle. Waktu itu saya panggil fotografi, hari kita fotoin setiap menu. Bahkan ini bukan menjadi perdebatan orang tua, jadi perdebatan keluarga malah. Dari adiknya papa saya, kakaknya papa saya. Wah itu perdebatan sekali akhirannya. Urusan foto? Urusan foto, urusan plastik, urusan menu. Oke. Iya. Makanya setelah kembali, waduh. Ini orang mau makan fotonya atau mau makan makanan nih? Ini foto banyak sekali. Menu saya rubah, saya bikin buku menu. Kalau dulu kan, buku menu cuman tulisan tangan harga. Iya kan? Tulisan tangan harga, laminating. Laminating, iya. Kadang udah kusem banget ya. Taruh di meja kadang. Betul, makanya ya sempat kaget gitu. Tapi ya berjalannya waktu, mungkin dengan orang tua sudah melihat perkembangannya dan hasilnya, progresnya cukup growing. Tapi sekarang udah kekuasaan penuh berarti? Sudah, sudah. Apa masih perlu approval? Tidak, tidak. Sudah penuh. Sudah penuh. Seiring perkembangannya zaman, ya kan dari, of course dari 1978 udah beda market lah. Betul. Tamunya juga pasti beda yang mereka mauin sekarang. Terus juga saingan makin banyak sekarang. Strategi apa yang Mbak Mie Berdikari lakukan gitu? Supaya stay relevan. Karena ini gak main-main loh dari 1978 loh. Buka restoran zaman sekarang aja baru buka tutup, baru buka tutup. Ya. Yang pertama pasti kita konsistensi rasa, itu nomor satu, kemudian kedua, dari segi pelayanan juga kita tingkatkan. Mungkin kalau dulu staff ada yang mungkin gak pakai sepatu, pakainya sendal ya, kita sekarang sudah lebih modernisasi lah ya. Kemudian yang pasti, yang ketiga adalah kita harus banyak pembaruan. Kita mengikuti tren sekarang apa, yang pasti tidak berlebihan ya. Dan memang pada rulenya gitu. Memang kita misalkan Chinese food, ya sudah saya bikin full Chinese food. Jangan lari-lari. Ya. Banyak kan abdua Chinese food. Itu penting tuh. Itu penting tuh bener. Banyak Chinese food larinya ke Western. Ngeliat, oh sekarang mungkin apa lagi tren Western nih, lari ke Western. Lari mungkin lagi tren apa? Masakan daerah masuk. Nah itu yang saya jaga, saya tidak mau lari ke yang mana-mana ya. Sesuai pada konsisten. Kita dari awal mau Chinese food, ya sudah Chinese food. Terus kemudian saya juga pertahankan untuk halal ya. Ya. Gitu, kita Chinese food halal. Ah, oke. Apakah makanan ini yang makan kalau di rumah juga waktu masih kecil? Biasa. Oh iya. Oh iya, sudah pasti lah ya. Makanya badannya besar. Ini ada apa aja koronal di depan kita nih? Ini ada mie goreng, ada sapi lada hitam, sama satu ayam saus mentega. Iya, ini ayam saus mentega. Ini mirip banget sama makanan-makanan yang gue makan juga di rumah. Belum omah gue yang punya cateringnya kayak begini. Ini lebih ke masakan jadul lah. Yes, makanan jadul. Old school. Old school. That'd be the best. Sekarang kan Mbak Mie Berdikari ada juga cateringnya. Malahan jadi Chinese foodnya lengkap gitu. Betul. Terus abis itu malahan ke wedding juga. Itu idenya dari mana? Dari lu atau dari dulu? Iya dari saya sendiri. Dari saya sendiri. Gimana mau? Boleh diceritain sambil gue nyobain makanannya. Boleh, boleh. Jadi gini, saya lihat sekarang ini dengan perkembangannya zaman, orang lebih suka ada acara di luar. Ya, udah jarang kalau zaman dulu kan mungkin ada acara di rumah, di rumah. Iya, iya, betul. Kalau sekarang ada acara, udah di luar aja dia, di luar aja. Itu sih yang membuat saya berinisiatif untuk saya coba bikin bisa wedding, kemudian bisa catering di restoran. Mungkin juga kita bisa catering juga di rumah. Itu mungkin mau bikin wedding di rumah, kita sebagai cateringnya kita juga bisa. Atau mau ada acara catering kantor, tapi di kantor doang. Kita sudah bikinkan juga ada nasi boxnya. Memang lengkap menunya. Oh iya ada nasi box juga ya. Iya ada nasi box. Kemudian mungkin kalau ada orang mau ada acara-acara, apa ya, hari-hari tertentu lah ya. Kayak misalkan mungkin Natal, Ramadan, ya mungkin sebentar lagi kan ada Ramadan. Kita juga siapkan paket hampers. Itu terdiri dari beberapa menu yang kita sudah siapkan dengan box eksklusif. Dan kemudian kita include dengan name card atau kartu ucapan lah. Iya bukan berarti Chinese makanan jadul gak bisa modern ya. Ini udah modern hampers. Wow, idenya dari mana tuh? Ide sendiri aja sih karena memang saya lihat kebutuhan pasar yang pasti makanya banyak pengusaha yang menutup diri dengan pembaruan. Itu yang banyak akhirannya orang yang lama stuck ya. Kan banyak. Contohnya ya kalau ngomongin Chinese food kan banyak juga restoran Chinese food yang dari zaman bahla ya segitu aja. Ya, gitu kan. Ya memang yang saya pelajari, ya mereka tidak mau terbuka dengan pembaruan lah intinya. Kalau saya sih sangat terbuka ya, gitu. Dan saya juga sangat terima masukan-masukan. Dan ya kita harus lihat banyak lah perkembangan di luar. Kita harus ikutin ya. Yes, guys. Ya itu bener-bener advice yang sangat bagus sih. Kalau di FNB khususnya, adaptasi sih kalau enggak bisa turun. Betul. Iya. Dan zaman sekarang berubahnya cepat banget sih. Betul, cepat banget. Dan banyak, maaf ya, ini sih secara internal. Banyak orang-orang lama itu, yaudah gue udah punya lama. Gue udah lama, pasti ada. Yes, pasti ada. Tapi tidak berkembang, itu aja. Karena ya customer itu-itu aja. Yes. Nah kalau kita mau kejar customer baru, otomatis kan kita harus tahu nih, customer baru carinya apa. Iya. Iya kan? Customer baru, oh sukanya menu-menu yang dimodernisasi, mungkin platingnya lebih bagus, mungkin ada menu-menu yang mana yang mungkin chef-chef dari China. Mungkin bikin, oh yaudah sekarang saya coba adain. Contoh ada perkembangan kayak ada backpacking. Kemudian ya kita bikin ke Chinese fusion, mungkin kan kalau dulu ada orang kenalnya siapa tahu, ya memang kita juga ada. Tapi sekarang kita bikin fusion, ada tofu spesial, bambi berdikari, yang mana memang saya create sendiri, gitu. Kemudian kayak ada ayam, mungkin dulu ayam sos mentega, sekarang saya create ada ayam goreng Hong Kong, gitu. Yang mana ya kita plating dengan kerupuk, ada kerupuk juga kita bikin sendiri, homemade, kayak gitu. Wow, wow. Jadi yang membuat orang, gak bosan lah ya makan di kita ya, gitu. Karena terus kita coba bikin menu-menu baru, kita bikin fusion lah, gitu. Kita mengikuti dengan adanya kebutuhan pasar sekarang, ya kita ikutin. Waktu ngelanjutin, ada beban gak sih kok? Ini kan udah lama banget nih, kalau nanti gue yang megang terus gak taunya turun gimana, gitu. Oh pasti ada, awal sih pasti ada. Cuman yang pasti ya kalau kita bertekun ya, bertekun, bersabar, berusaha, dan diri-iri gue dengan doa, saya percayalah, pasti semua akan indah pada waktunya ya. Mantap, mantap. Ini boleh nih, nanti kalau listener kita ada advice boleh DM koronal ya. Boleh, boleh, silahkan. Mantap. Gak main-main loh dari 1978 sih. Of course ini, apa ya outlet yang paling bertahan lama, yang sudah bertahan lama, yang paling tua lah yang kita ngobrol di podcasting. Oke. Dari 1978, luar biasa sih. Semoga bisa lanjut terus. Amin, amin, amin. Tadi sempat ngomong sedikit tentang konsistensi. Ya. Ya kan, dan sekarang apalagi udah berdikarnya ada berapa? Ada tiga. Ya, saya baru ada tiga. Iya, ada tiga. Baru, baru ada tiga. Banyak ada tiga. Terus, ada wedding, ada catering, ada hampers. Konsistensi rasa kan pentingnya setengah mati tuh. Oh iya. Ya kan. Konsistensi biasanya, central kitchen ngebantu. Betul. Dan juga, bahan paling kan ya. Oh iya. Nah. Paling penting bahan baku. Yes. Bagaimana cara proses lu memilih bahan? Punya cerita gak? Pasti ada. Jadi gini, salah satunya kecap. Salah satu ya. Kecap manis. Waktu itu, saya pernah lagi berlibur, lagi di Europe. Kemudian ada staff saya menghubungi. Pak, ini ada kendala pak. Dia bilang gitu. Bami goreng, ada komplain pahit. Loh, saya kaget kan? Loh, kenapa bisa pahit? Apakah dari wok kalian yang ada masalah? Belum dibersihin atau apa? Ya, atau memang masaknya kalian yang kelamaan sehingga pahit? Enggak pak. Dia bilang gitu. Setelah saya coba, kecapnya pahit. Waduh. Di situ saya berasa, wah ini jadi ribet ya. Masa setiap kali kita datang kecap harus kita cicip? Ya, gak mungkin. Akhirannya, ya saya coba pilih kecap yang memang dari company besar. Kemudian yang saya lihat dari sistem quality controlnya juga bisa terjamin. Dan akhirnya saya pilih bango waktu itu. Oke, pindah. Pindah. Dulunya saya pakai adalah salah satu kecap. Iya, itu dia sih. Konsistensi, rasa, dan kayak kalau company besar gitu kan lebih apa ya? Lebih terpercaya lah jaminannya gitu. Ya, satu terpercaya. Kedua ketika ada masalah pun, dari prinsipenya pun bisa cepat respon nih. Oke, itu penting banget tuh. Itu penting. Itu sangat penting. Kalau dicuekin, ribet. Karena banyakan kan ada beberapa yang taunya jualan-jualan ketika ada masukan tidak dipedulikan. Betul, betul, betul. Nah, jadi untuk menjaga konsistensi itu saya akan pilih supplier atau prinsipen yang akan saya pakai. Memang orang yang berkualifikasi lah. Perusahaan yang berkualifikasi. Supaya kualitas saya pun bisa terbantu, terjaga dengan baik. Betul, betul. Dan itu hanya ya satu cerita lah. Itu masalah kecap ya kan. Belum lagi yang lain-lainnya. Untuk demi konsistensi rasa ya, ya emang harus dipilihin dan dijaga banget satu-satu. Tahan ya. Betul, betul. Kalau nextnya, for Ronald ada planning apa lagi nih buat ke depannya? Sekarang kan sudah mulai balik normal nih kalau kita lihat market ya. Orang udah mulai keluar makan lagi. Acara juga udah mulai banyak pelan-pelan. Nextnya untuk Bami Berdikari ada plan apa lagi ke depannya? Ya mungkin kalau saya sih perluasan ya. Yang pasti memang saya lihat, saya optimis sekali di tahun ini harusnya sudah back to normal. Amin. Saya optimis gitu. Terus kemudian yang pasti saya akan perluas lagi untuk bisnis ini. Bahkan ya saya sih sudah ada mulai untuk bikin seperti anak perusahaan ya. Oke. Gitu dengan menu yang lebih short, dengan menu yang lebih kecil, simple, untuk memenuhi kebutuhan pasar aja. Gitu saya akan buka. Ya sudah buka sih sebenarnya. Oh sudah buka. Sudah, sudah, sudah. Oke. Bisa diomongin gak? Oh boleh, boleh. Saya ada buka lagi baru namanya Bami Top Asia. Sebenarnya ini seperti anak perusahaan, cuman kita jualannya ya cuman bak mie dan nasi hainan aja sih. Oke. Bak mie dan nasi hainan. Jadi menu yang simple lah, untuk customer tuh biasanya kan customer itu makan yang cepat, junk food. Iya. Tapi bagaimana supaya customer itu makan cepat, tapi yang makannya memang natural gitu. Memang yang alami dari bahan baku, homemade lah, alami. Iya itu, iya itu kalau lihat di online sih, zaman sekarang ya makanannya sih terlalu banyak junk food kalau saya bilang. Iya, nah justru kan berdikari ini lebih ke family resto gitu, tapi kalau itu lebih ke seperti apa ya, menu cepat lah ya, cepat saji gitu. Fast food. Fast food. Fast food bukan berarti junk food iya. Iya fast food, tapi dari memang homemade ya gitu, bukan yang langsung siap kurang dan lain sebagainya gitu. Oke. Jadi lebih aman lah dikonsumsi. Nah, saya punya pertanyaan lagi. Boleh. Nanti untuk, apakah plan lo akan lanjutin untuk anak lo juga bisnis? Oh iya. Dan stay di keluarga gitu? Iya, kalau untuk Bami Berdikari sendiri saya akan stay. Untuk menjaga konsistensi rasa dan lain sebagainya. Kemudian, saya lebih senang memang bisnis makanan yang untuk long term. Kenapa? Karena saya selalu berpikir untuk anak cucu. Iya. Ya, mungkin saya lebih berpikir tuh apa-apa long time. Long time. Selalu ke depan, selalu ke depan. Jadi segala bisnis yang saya lakukan saat ini semua pasti saya sudah persiapkan. Untuk anak-anak gitu loh. Supaya ke hari depan mereka, mereka bisa handle bisnis ini. Makanya dari saya sekarang sudah saya bikin sesimpel mungkin. Oke. Supaya ketika mereka handle pun, ya tidak begitu mengalami kesulitan seperti saya dulu awal gitu loh. Dulu kan awal, ya harus sekarang harus bikin sentra kitchen, kemudian kita bikin SOP, kita bikin job description dan lain sebagainya kan. Tapi di saat mereka ya saya harapkan mereka sudah bisa lebih mudah, bahkan mereka juga bisa lebih mengembangkan. Tapi anak-anak Corona sudah kelihatan mau melanjutkan. Masih kecil sih sebenarnya, tapi saya anak saya umur yang 1-2 tahun, yang 1-3 tahun. Tapi memang dari kecil saya sudah biasakan bawa. Oke. Bahkan saya masak, saya pernah gendong mereka sambil pakai gendongan di depan, saya masak sambil keluarin api. Wow, dia bilang fire. Sehingga saya mau bangun. Iya, kayak tanam lu bibitnya nih di dapur nih. Iya, saya harus bangun gitu. Kepercayaan dia bahwa restoran itu enak loh. Gitu. Atau mendalami makan, masakan tuh asik loh gitu loh. Jadi mereka harus tahu. Iya, saya juga dari dulu mainnya di dapur sama oma. Oma juga punya catering Chinese food di rumah buat komplek, buat gereja gitu. Itu ya sama dari kecil mainnya di dapur. Makanya kayak wah seru banget di dapur ya. Makanya jadi safe sekarang. Ya semoga nanti kalau udah besar anaknya langsung mau lanjutin biar lebih lancar. Amin, amin. Terus didoalkan. Gak tau ya nanti Corona yang susah nyerahin dia juga. Tapi memang dari kecil sih saya sudah mulai biasakan ya. Kalau ke kantor, ikut. Bahkan kalau meeting pun dia pernah ikut. Dan dia pun diem. Itu yang saya salut. Makanya saya bilang ya mudah-mudahan anak ini saya doakan nih bisa teruskan ya. Amin. Semoga hari nanti. Amin, amin. Gitu. Corona, kan sekarang mau deket bulan Ramadan nih. Biasanya kan bulan Ramadan di jam makan siang ada penurunan, orderan tamu. Begitu tapi jam buka dan malam itu bisa berkali-kali lipat ramainya. Ya. Kalau di restoran gue dulu di fish, restoran Indo. Itu jam setengah enam udah full tuh. Tapi belum ada yang makan kan. Ya. Belum ada. Terus waktu awal-awal gue lepas aja. Orang pesan aja gitu kan. Gak kuat. Restoran full masak dulu fish 74 orang. Masak buat 74 orang dalam waktu setengah jam gak mungkin bisa lah. Restoran kecuali punya kitchen segede kitchen hotel kali ya. Akhirnya kita bikin paket tuh waktu itu. Terus begitu jam enam pokoknya gorengan udah keluar. Nah kalau lu ada apa yang berbeda sistem ya kalau lagi saat-saat begini nih. Kalau mau masuk bulan Ramadan biasanya saya arahkan seluruh staff apabila ada reservasi itu harus pesan dulu makanannya. Ya kemudian kita kan terima down payment. Itu udah harus. Kemudian kita minta disajikan itu jam lima sudah ada di meja. Oke. Jadi customer mohon maaf kami tidak bisa sajikan secara hangat atau panas. Ya karena banyak. Banyak. Semua customer pasti mintanya jam enam. Iya. Termasuk delivery. Oh iya itu sih. Jadi orang makan di tempat kita bisa terima tapi makanan sudah disiapkan di meja jam lima. Hmm. Itu. Kemudian paling kita tutup dengan seperti tudung saji lah ya. Oke. Supaya tetap makanan itu hijin. Kemudian kalau untuk delivery kita kalau udah jam lima kita langsung bilang makanan itu bisa 60 sampai 90 menit. Kalau ada orang telepon jam lima. Oke kalau mesennya jam lima. Iya tapi kalau dibawah jam lima biasanya saya minta seluruh staff untuk bilang ya secepatnya kita kirim gitu. Oke. Kalau yang sebelum jam lima jadi gak bisa orang pesen jam tiga mintanya nanti jam lima gak bisa. Hmm. Orang pesen jam tiga ya kalau bisa secepatnya. Oke. Kita udah gak terima lagi kalau untuk minta di request yang jam enam. Hmm. Karena yang jam enam itu untuk nutup customer yang baru datang. Iya. Gitu. Tapi itu pun kalau customer baru datang biasanya tetap dia nunggu lagi. Iya. 60 menit karena apalagi khususnya delivery kalau udah pas ramadhan. Kita harus berhitungan juga jam mereka perjalanan ridernya. Karena pasti jalanan semua macet. Betul. Dulu saya punya pengalaman soalnya. Apa? Customernya itu maaf ya nangis. Karena dia mau berbagi kepada orang dia gak marah loh. Dia sampe nangis gitu. Dia mau berbagi ke orang tapi terlambat jam buka puasa. Iya iya iya. Karena memang saya sudah antar dari jam lima belas kalau tidak salah. Tapi lewat jalan Gatot Subroto. Macet. Itu kan macet sekali. Iya. Sampai stuck gitu. Setelah saya sampai bingung ini gimana. Gitu ya sudah akhirnya meleset. Makanya saya dari. Bikin sistem lah. Sejadian itu saya bikin sistem. Apabila delivery untuk jarak jauh. Tolong diterima maksimal jam empat. Gitu. Kita tidak bisa waktu timing sudah mau buka. Karena itu pasti macetnya luar biasa. Dan lu tadi bilang ada program hampers. Oh iya. Itu gimana boleh promosi dikit nih buat listener. Jadi gini. Kalau untuk buat yang mau untuk apa ya berbagi lah ya. Berbagi happy pada saat Ramadan. Atau pada saat kapanpun ya. Khususnya sekarang lah Ramadan. Kita ada menyediakan paket hampers. Nanti setiap kali pembelian kita ada paket hampers satu, hampers dua, hampers tiga, dan hampers empat. Nanti mungkin ada diperjelas lagi ya. Iya iya. Nanti kita kasih sebelumnya videonya. Jadi hampers itu setiap kali pembelian itu nanti dapatkan free untuk gift cardnya. Mungkin mau yang tulisan misalkan Ramadan apa sih. Apa selamat menunaikan. Iya selamat menunaikan ibadah puasa atau apa. Nanti kita bisa siapin secara free kartunya. Oke mantap. Plus kita packaging dengan box hampers yang memang sangat eksklusif ya. Dan kita memang desain sendiri gitu. Create sendiri. Kalau mau pesen dulu gimana? Dari tadi belum diomongin. Kalau mau pesen. Misalnya mau take away, mau beli hampers ya hubungin kemana. Oh boleh. Hubungin aja langsung di nomor 08-111-76-7777. Haa ini baru pertama kali nih. Pesen dimana langsung disebutin nomor tamponnya. Oke oke oke. Langsung pesen guys. Bakmi Berdikari ada tiga outletnya. Atau bisa cek IG juga ya. Oke IGnya di. IG Bakmi Berdikari. Bakmi Berdikari. Langsung dipesan. Thank you. Nah terakhir. Koronal. Biasanya disini ditutup dengan kasih advice. Buat listener-listener kita. Karena mayoritas listener kita itu adalah pekerja di FNB. Yang mungkin pasti. Mungkin punya bisnis. Lagi mulai kecil-kecilan nih. Dan mimpinya mau jadi se-legendaris Bakmi Berdikari nih misalnya. Oke. Boleh kasih advice. Oke boleh. Yang pertama kita harus jaga konsistensi rasa. Itu yang paling pertama. Terus kemudian yang kedua kita harus pilih. Kalau memang kita mau jualin sesuatu kita harus pilih yang menu yang memang kita bisa long term. Jangka panjang. Banyak orang-orang sekarang milih menu yaudahlah yang trend sekarang. Oh itu banyak banget. Ya tapi menurut saya dipikirkan gak? Untuk nantinya ke depan orang ini bosen. Kalau trendnya udah hilang. Kalau trendnya udah hilang bagaimana? Nah saya lebih concern tuh. Saya lebih concern kalau bikin sebuah bisnis harus dilihat apakah ini menu bisa long term. Apakah orang bisa makan setiap hari? Apakah diminati oleh setiap usia? Nah itu harus dikoreksi. Setiap kali saya mau bikin menu pasti saya perhitungan itu. Gitu. Nah kemudian yang berikutnya kita harus utamakan kebersihan. Banyak sekali saya perhatikan orang kualitas rasa oke. Tapi kebersihannya nomor dua. Itu saya tidak mau. Dan saya paling strict soal kebersihan. Apalagi untuk kitchen, staff sentral, central kitchen kita. Itu udah harus kayak hair cap, hand glove. Kemudian kebersihan diri, baju, sepatu dan sebagainya. Saya sangat perhatikan grooming mereka. Supaya setiap makanan yang disajikan atau makanan yang kita proses itu aman untuk setiap konsumen kita. Betul itu setuju banget sih. Dan kemudian yang keempat kita juga harus perhitungan dengan price ya. Harga. Yang pasti kita harus bangun price yang kita perkirakan bisa diminati lah atau bisa masuk ke setiap kalangan. Jangan hanya kalangan-kalangan tertentu aja gitu. Tapi kita harus perhitungan juga ke semua kalangan kita bisa. Dan saya yakin dengan empat poin tadi ya cukup bisa lah ya. Untuk mempertahankan bisnis itu dari awal sampai ya long term lah. Mantap, mantap. Terima kasih banyak Corona untuk ceritanya. Dari cerita lu aja gue kebayang kayak kerja kerasnya gitu loh. Melanjutkan usaha dan mengembangin usaha. Oh sama satu penutup ya? Iya. Setiap usaha harus di awali dengan motivasi yang baik. Itu aja. Banyakan orang motivasinya, oh gue mau kaya. Ya itu sih boleh ya mungkin ya secara garis besar. Eh sorry, secara naluri manusia mungkin semua kan bangunnya begitu. Iya betul. Tapi harus bener-bener diawali dengan motivasi yang benar. Tujuannya apa? Gitu. Untuk memperkaya diri atau kita mau jadi berkat buat orang? Yes itu dia. Itu yang menjadi banyak beberapa rekan atau temen yang bilang, oh gue mau bikin usaha nih. Saya dengan simpel selalu berkata, lu bikin planning usaha ini mau buat apa sih? Buat anak-anak. Yes itu harus. Ya buat gue nanti. Yes. Ada lagi gak planningnya? Gak ada. Gue boleh kasih saran gak? Saya bilang, boleh. Jangan lupa jadi berkat. Kalau kita sudah diberkati. Yes. Betul, betul. Karena kalau saya sih selalu bilangnya ya. Oh. Iya. Kalau emang planningnya mau jadi planning utamanya itu mau kaya raya gitu. Itu salah bisnis sih. Kalau bikinnya makanan. Karena lama prosesnya. Belum lagi kerja kerasnya gitu kan. Ya gitu. Oke deh. Keren banget ceritanya. Terima kasih banyak. Ini pasti menginspirasi banyak orang. Amin. Yes. Thank you very much guys. Buat yang udah nonton. Podcast kita. Yang udah denger juga podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe di Regenser Radio Podcast. Youtube channel. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Dan juga Anchor App. Thank you buat Corona. Semoga Bami Berdikari makin sukses. Amin. Makin jaya. Dan juga thank you. Terima kasih banyak untuk Bango. Dan juga Unilever Food Solutions Indonesia atas kolaborasinya. Kita akan lanjut ke podcast berikutnya. Thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. 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 Terima kasih.